Namun, kami memilih cara yang lebih. Pasangan nomor urut dua Tri Suryadi alias Wali Ferry yang berpasangan dengan Anda Taslim dalam Pilkada Padang Pariyaman mendapatkan dukungan dari Badan Kemitraan Pondok Pesantren Nurul Yakin, Sesumatera Barat. Deklarasi dukungan itu dimukakan langsung oleh pimpinan dari Pondok Pesantren tersebut Muhammad Rais Tuan Kulabai Nanbasa di Lubu Alung. Dukungan itu sudah menjadi kesepakatan dari Nurul Yakin Pusat dengan 23 cabang Sesumatera Barat khususnya di Padang Pariyaman. Alasan mereka mendukung pasangan tersebut karena Tri Suryadi yang mereka kenal, pemimpin yang berasal dari bawah dari Wali Korong, Wali Nagari, anggota DPRD Padang Pariyaman, hingga duduk menjadi DPRD Sumbar. Dan ditambah lagi dengan Anda Taslim yang merupakan pamong senior di Kabupaten Padang Pariyaman tersebut. Sementara untuk Provinsi Sumatera Barat, mereka mendukung nomor urut 1, Mulyadi Ali Mukni. Karena mereka menganggap kedua orang itu ikut berjasa mengembangkan podok pesantren tersebut, terutama bantuan dalam mendapatkan pembangunan rusuh Nawa. Muhammad Rais berharap pasangan tersebut terpilih, serta memperhatikan kondisi pesantren di Padang Pariyaman, yang tidak saja pesantren Nurul Yakin, namun juga pesantren lainnya di daerah itu. Yang pertama, beliau Wali Peri yang kita ketahui dari bawah, punya pengalaman yang butuh dari akar masyarakat. Dan lebihnya lagi, kekuatan beliau adalah beliau didampingi oleh pemerintah ataupun ASN yang senior, yang punya pengalaman. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, calon wakil bupati itu sendiri. Kelaberasi artinya pemerintah bekerja adalah sama dengan pondok-pondok pesantren. Tentu harapan kita nanti pondok pesantren melahirkan anak-anak yang sudah memiliki kemampuan, kapasitas, kecerita, juga memiliki keilmuan tentang lirah usaha. Saya kita yakin di samping bidang akamah bisa, di dunia yang juga bisa lirah usaha. Soalnya. Dari Padang Pariyaman, Ege Gus Priyadi, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.